Sampai jumpa di video selanjutnya. Hati ku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, disitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Karena hanya padamu, Tuhan hatiku tenang. Hati ku tenang berada dekatmu, kau lah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, disitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, disitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 17, ayat 1-11. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampilah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat Darigat. Tingginya enam hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini lima ribu shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu enam ratus shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini barisan Israel berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara kenapa orang Filistin menang perang dimana-mana mereka punya strategi yang dipimpin oleh Guliad. Strategi mereka adalah apa? Dengan adakan teror kampanye kemana-mana selama 40 hari menjelek-jelekkan musuh mereka menakut-nakut musuh mereka dengan segala pakaian mereka yang serem tombak diperlihatkan semua bagaimana ganasnya Guliad itu. Sehingga dalam bacaan tadi bagaimana akhirnya Saudara Saul jadi takut dan cemas. Dan tidak hanya Saul, semua jadi cemas. Nah Saudara kita lihat dia mengintimidasi musuhnya. Siapanya? Yaitu Guliad. Sekarang mari kita lihat posisi Israel zaman itu. Nah Saudara pada saat mereka keserang ketakutan tampil seorang yang namanya Daud. Daud ini bukan seorang prajurit. Karena ada pengumuman saat itu dari Saul siapanya sanggup mengalahkan Guliad dan cekaf oleh orang Filistin dia akan jadi raja. Nah Saudara tampil yang namanya Daud. Daud punya ambisi bukan itu. Dia datang bawa makanan ke garis depan untuk Saudaranya karena dia nak bontok. ketika sampai di bidang peperangan lalu Daud ini dibentak oleh kakaknya, kokohnya. Lu ngapain kesini? Mendingan kamu sekarang pikir ayo urus domba di sana. Daud mengalami pertama-tama intimidasi oleh kakaknya sendiri. Merendahkan dan tidak peduli kekuatan Daud. Lalu Daud tidak peduli. Kenapa Daud tidak peduli Sultan Terkasih? karena dia mengandalkan Tuhan saat itu. Lalu yang kedua. Setelah dia direndahkan oleh kakaknya. Lalu dia menghadap Raja Saul. Dia minta izin untuk berperang. Ternyata Saul juga mengintimidasi dia. Merendahkan dia. Katanya apa? Apa kata Raja Saul? Kamu masih muda. Kamu anak kemarin. Mereka di sana, orang Palestina sudah bertahun-tahun jadi menitimidasi perang. Kamu siapa? Ini intimidasi Daud yang kedua. Lalu kemudian pertama intimidasi oleh keluarganya sendiri. Yang kedua Sultan Terkasih adalah apa? Oleh Saul. Diintimidasi oleh Saul. Tapi yang paling besar intimidasinya adalah ketika Daud mendengar suatu Ocehan Cacimaki yang namanya tadi Guliat. Itu yang membuat dia memperang hati dia. Jika mendengar seruan intimidasi tadi lawannya Filistin. Itu yang membuat dia mulai bergantung sama Tuhan. Dan dia berkata, tidakkah ada Yahweh menyertai kita? Tidakkah ada Allah menyertai kita? Walaupun masih juga Saul berendahkan dia. Kamu tidak bisa. Lalu dia bilang apa? Tuhan ku Raja. Aku memang gembala. Tapi saya sanggup melawan semua yang namanya Harimau. Beruang yang menerkam domba. Saya rebut dari mulut mereka. Termasuk kepada saya juga. Saat itu pada saat saya diterkambal singa saya lawan. Dia bilang, saya tarik jengotnya dan singa yang mati. Maka Daud mulai berani. Kenapa Daud berani? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan dia tenang. Sesuai dengan firmanya yang Mas Murdaud berkata. Kita perhatikan di Mas Murdaud. Dia luar biasa. Sesudah perang dan sebelum perang. Dia punya kunci utama yang kita harus belajar hari ini adalah hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Mas Murdaud 62 ayat 2 dan 3. Amin. Nah saudara terkasih. Apa sikap kita saat ini pada saat kita hadapi pada mikir ini. Kita sedang teror oleh penyakit ini yang tidak menentu. oleh virus ini yang luar biasa. Teror yang pertama adalah kita masuk ke kuping kita. Kita dengar orang yang rajin berdoa kena Covid juga. Bukankah kita ter teror seolah Tuhan. Dimanakah Anda? Kita andalkan rumah sakit, tempat penyembuhan orang sakit. Kita juga dengar. Ter teror kita. Dengar berita banyak para medici yang kena Covid. Semua ter teror. Saat ini juga ada banyak orang yang di PHK. Serba salah kita dari teror. Mau kerja salah. Tidak kerja, tidak dapat uang. Mau ke pasar, salah. Tidak ke pasar, tidak dapat beri makan. Semua hidup dengan teror. Nah saudara, hari ini saya mengajak saudara. Mari kita kembali belajar dari Daud. Dia andalkan Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Maka waktu bergantung sama Tuhan. Tenangkan dirimu. Karena hanya dekat Allah saja engkau akan tenang. Seperti 1 Petrus berkata, Saudara terkasih, Jailah tenang. Supaya engkau bisa berdoa. Orang yang panik, engkau bisa berdoa. Hadapilah sama-sama bersama Yesus. Kita akan keluar sebagai pemenang. Bersama Yesus, Saudara terkasih, kita akan kuat. Karena firman Tuhan berkata, roh Allah yang ditempatkan di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh dan dunia ini. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup lawan kita? Anda kan Tuhan. Saya percaya, Engkau akan keluar sebagai pemenang. Biarkan Tuhan sendiri yang berperang sendiri akan segala Covid yang menteror kita hari ini. Amen. Tuhan memberkati. Doa saya itu saudara semua yang di rumah. Dimanapun saudara mendengarkan berita ini, saya percaya doakan itu saudara. Dan Anda juga berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di saat aku, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah meminat hatimu. Ini mataku, tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Ini mataku, tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Ini mataku, tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. 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 Tuhan.